Intro Seorang wanita paruh baya Mariance Boruna Baban memang terbilang nekat. Pasalnya ia ditangkap warga karena melakukan pencurian uang sebesar 1 juta rupiah milik Maisara, seorang pemilik warung bakso di jalan pertahanan dusun 3 desa Sigara-Gara, Patumbak. Pelaku Mariance yang mengaku tinggal di jalan Skip Keluran, Sei, Agul, Kecamatan Medan Barat ini terbilang berani. Karena sebelum digeledah ia tetap bersikeras tidak mengakui perbuatannya. Warga yang tak percaya pun akhirnya menggeledah tas milik pelaku maupun di tempat yang dicurigai namun uang tersebut tak kunjung ketemu. Lalu korban dan warga yang curiga memaksa pelaku untuk membuka sanggul yang dikenakannya. Dan setelah diperiksa ternyata benar uang tersebut disilipkannya di celah-celah sanggul miliknya. Dan selanjutnya suami korban pun segera menghubungi polisi dan pelaku langsung dibawa ke Polsek, Patumbak. Saat tiba di Polsek, Patumbak, pelaku saat ditanya hanya terdiam. Namun saat ditanya punya sindikat dan sudah beberapa kali melakukan pencurian dengan modus yang sama, pelaku langsung emosi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.